Halo balap-balapnya, kembali lagi di Balap Motor TV Youtube Channel dan kali ini kita akan menyaksikan race pertama untuk kategori beginner ronde kedua ke Jonas Motor Prix Region B, Jawa, Bali, Nusa Tenggara di sirkuit Bukit Besar, Kota Tasik, Malaya disini ada Abimanyu Bintang Vermadi di grid pertama dia yang membela tim Honda Yukido Race Team pada grid kedua disini ada Valera Octavianus yang merupakan peraih double winner pada ronde pertama di sirkuit Gerimang Subang Valera merupakan putra dari Bima Octavianus tentu saja Valera sangat dihunggulkan pada balapan kali ini untuk bertarung sengit dengan Abimanyu Bintang Vermadi dan kita lanjut pada grid ketiga disini ada M Akbar alias Abay yang membela pasukan Honda 86 Ristan M Akbar merupakan pembalap asal Bandung yang membela tim asal Kota Tasik, Malaya M Akbar sendiri kali ini memacu motor Honda Supra GTR dengan livery Aki Motobat pada grid tempat disini ada pembalap cilik asal Yogyakarta ini merupakan mantan crosser cilik yaitu Gandewa Abimanyu yang kali ini membela tim Honda 86 Ristan Gandewa Abimanyu sendiri terus menunjukkan performa maksimalnya pada beberapa event nasional terakhir ya dan kita lanjut bergeser disebelahnya ada Umar Umar Bule ini pembalap asal Kota Semarang, Jawa Tengah yang membela pasukan asal Semarang yaitu pasukan Honda Laturama ada farel disini farel menduduk di grid ke-6 ini putranya Mas Taufik mekanik dari bintang Sendula SMK Pertiri Kuningan di grid ke-7 di grid ke-8 ada Dovi dari Omie dari 43 Racing dari 43 Racing di grid berikutnya disini ada M Ali Imanuddin ini putra dari M Fadli Imanuddin jadi untuk kelas beginner cukup banyak pesertanya guys wah luar biasa ini pembalap asal Madura sayang Alvero dari kamera polisnya lanjut di grid ke-11 ada pembalap asal Tulungagung Alvaro Pororo mountain terus d Grill ini lokal Tasik atau? lokal Tasik ini pembalap asuhan dari Mas speeds onlar tim Honda 86 Richmond Pada ke-13 disini ada Baskoro Baskoro 77 Ini juga mantan Crosser Davi Kumoro Jati Bapaknya lalik Bapaknya lalik Bapaknya lalik Kok didorong berarti ya Oh, itu starter Aman-aman Alianta Ini pembelapasal Seragentina Seragentina Berarti ini perdana Balap pejunas Main bebek ya Aditya Fajri Berarti Tasik ini? Tasik Ini juga ada Mas Adi Rudianto Balik Saat di Bontak Lanjut disini ada Zildan Hendro dari Honda WH Sepertinya motornya Honda WH Kembali dari Tulungagung Rafif Sadia Bener kan ya Rafif Sadia ya Adik kamu apa namanya? Al-Bayhaki Al-Bayhaki belum mainan bebek ya? Udah Cuma belum ke jurnas Salah satu potensi dari Kabupaten Tulungagung Yang dinaungi oleh Pasukan Rizky Trans Family Tulungagung Local Hero M.Aleza Birmansyah Ini tahun lalu masih mainan pocket Tahun ini fokus Bebek Istirahat dulu Istirahat dulu Masih nunggu lama Dari Medan Sumatera Utara Alfa Radika Mencoba pertentukan Untuk berharung di region Jawa Region yang ganas Dan disini ada Mr. Jinggo From Surabaya Jadi Hanya di Motoptik region B Jawa Bali dan Nusa Tenggara Dimana peserta Kelas beginner itu Cukup banyak Di region lain Aduh Paling 1, 2, 3 Itu pun kelasnya Biasanya digabungin Dengan kelas Ruki Nanti Di oranya dipisah Ya kalau mau Cari jam terbang Harus ke Jawa Pastinya harus ke Jawa Atau adik-adik harus ke Jawa Coba ke Jawa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa nyalak kembali seperti ini guys. Di sini Gandewa, Abimayu masih memimpin sementara dan jarak dengan Valera. Sekarang sudah mulai mendekat. Mampukah Valera Ptavionus meng-overtake Gandewa? Kita tunggu saja. Terima kasih. Valera sendiri saat ini tidak kesendirian. Di sana ada Emakbar dan juga ada Varel yang sedang merebut posisi kedua. Kita tunggu saja pertarungan dari bocah-bocah cilk di bawah 12 tahun. Saat ini Valera, Varel dan juga Emakbar juga mendekat saudara-saudara. Oke, saling overtaik di sana. Saling overtaik di sana saya sekali. Varel juga enak banget terjatuh di sana saya sekali. Oh, kurang beruntung namanya. Varel juga enak banget. Oh, Varel makan marah. Bisa mendirikan motornya. Maklum, masih kecil. Masih di bawah 12 tahun. Stangnya menceng lor. Ternyata. Ternyata. Grandemo sedang dalam posisi yang tidak aman sekarang. Valera remain asyikus bumbu putih. Grandemo. Mampuk kah Valera meng-overtaik? Grandemo. kita tunggu saja dan sayang sekali, Gandewo terjatuh dan kini Palera pemimpin dengan cukup nyaman dan yang istimewa disini adalah Abimanyu Bintang Firmadi nilai pertama dia sempat merosot satu posisi belakang dan mampu podium kedua ini sangat istimewa Abimanyu, luar biasa Abimanyu dan pada posisi ketiga direh oleh M Nabil dari SMK Pertiwi Kuningan ini juga tampil cukup baik ya dan padahal ini merupakan event kejunas perdana bagi M Nabil yang istimewa selamat untuk Valera, Abim dan juga M Nabil tetap semangat dan jadi latihan selamat menikmati terima kasih